Halo, apa kabar Pemirsa? Kembali lagi bersama saya Air Abbas di acara saya di program Bincang Bincang Eksklusif. Dan kali ini saya sedang bersama dengan resumber saya Bapak Akam Mimpi Kuru Senegata Forest Banker. Kebetulan Boyo sudah hadir di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Untuk 45 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai hubungannya Bapak. Mungkin Pemirsa ingin tahu seperti apa sih Kapolres Pantuk ini? Karena kan banyak yang saya dengar, soalnya di masyarakat, tentunya juga di anggotanya. Bahwa seorang Kapolres Pantuk ini orangnya memiliki sekalian pemasyarakat gitu. Bisa dijelaskan sedikit pada pemerintah yang ada? Ya, pertama terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kalau tadi disampaikan bahwa saya dinilai profil yang berbincang semuanya 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 juga. Artinya begini, saya lahir dengan budaya yang hampir mirip-mirip dengan semuanya seratan sejauh. Yang tahu saya jelas, nama budusi naga gitu ya, nama budusi naga adalah bisa di duga-duga bahwa saya dari Medan itu. Medan itu agak mirip pelanian Suri Selatan. Suaranya keras, bicara apa adanya, yang suka katakan suka, enggak katakan enggak. Tidak ada di situ lift service yang udah bicara apa adanya. Nah, tapi saya pikir ketika berinteraksi dengan anggota, berinteraksi dengan masyarakat, tinggal manajemennya mungkin yang harus disesuaikan. Artinya, ketika budaya keras, budaya tegas sebagainya, tapi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, saya pikir orang-orang mau enggak mau kita sedikit menyesuaikan. Itu aja, jadi kalau dikatakan berlisga juga. Kalau Bapak sendiri, sosok Bapak sendiri dikeluarga itu seperti apa sih, yang diterapkan dikeluarga? Jadi, saya kan semenjak rumah tangga gitu ya, di sini rumah tangga, hampir 3.4 dari masa-masa pernikahan ini ya, saya pisah dengan anak-anak. Bahkan sampai hari ini pun, anak-anak saya tidak tinggal dengan saya. Mereka tinggal di Surabaya, saya di sini. Dulu, waktu saya di Palembang, mereka tinggal di Kota Palembangnya, saya tinggal di Kota Palembangnya, jadi kita selalu pisah. Nah, jadi, memang praktis bahwa metode pembedaan saya kepada mereka hanya by phone, telefon, dikirai. Dan, saya memang selalu stik. Stik artinya, tak ada istilah bermanis-manis kepada mereka. Kalau saya katakan, enggak bener, enggak baik, enggak baik, enggak baik aja. Kalau salah, ya salah. Dan ada peruluhan di situ. Ketika diberi prestasi, saya sampaikan, ya, Anda berus. Asli, waktu itu, lah. Buruk, ya Anda buruk. Berarti sosok poin ini yang tegas seperti itu, Pak, ya, dalam keluarga, disiplin. Ya, disiplin mungkin kalau boleh saya katakan, ya, satu keharusan. Dan itu pula yang saya coba terapkan di bulan Polres Pantek ini. Dan bahkan saya katakan bahwa untuk membangun sebuah disiplin organisasi, Tidak ada ngeper, tidak ada nulur-nulur, ngeper, ngeper, ngeper. Harus, ya, ya, enggak, enggak. Ini persoalan disiplin. Jangan pernah dianggap hanya dengan berbalisme-manis ria, yang berlemah lembut, lalu akan menjadi disitu, udah ada istilah disitu. Kita habis. Nah, ini memang saya terapkan kepada anak saya juga di organisasi Bersama. Untuk mulai dari awal-awal itu, Bapak, dari istilah yang berapa? Iya. Saya lulus tahun, nah. Sudah sembilan, dari Akademik Indonesia. Kemudian, setelah itu ditempatkan di luar ke tempat, terbanyak lahir, ya, ada di Penanggara Surabaya, di Mataram, di Buar Esrim, di Palembang. Kemudian, terakhir saya di sini, saya sementara di sini sekarang ini. Berarti di Sulawesi Selatan baru pertama di Pangkep? Sebelumnya saya di Polda. Di Polda, Sulawesi Selatan, di Bipopap. Kemudian, 7 bulan misalnya baru diindakan ke sini. Dan, sungguh bagi saya, Pangkep adalah daerah perugasan yang sangat berbiasa. Dalam setiap pertemuan dengan teman-teman, dari semua hal yang kalahkan, dari semua masyarakat yang ditemui, selalu saya katakan bahwa Pangkep ini berbiasa. Mungkin kita nggak pernah menemukan, atau saya lah, saya katakan saya belum pernah menemukan profilnya masyarakat di daerah perugasan saya yang lain, sepertinya di Pangkep ini. Sebagai contoh, di tempat-tempat lain, saya masih seringkali menemukan yang memiliki konflik horizontal. Perkelahian antara kampung, perkelahian terbisa, dan lain sebuahnya tawuran. Tapi di Pangkep. Oh, itu tidak pernah dilakukan. Dan ini menurut saya, menunjukkan sebuah keduasaan, dan karakteristik masyarakat Pangkep yang berbiasa, saya tidak akan membangunkan. Bagi saya, terserah mungkin masyarakat lain berpendapat berbeda. Sebenarnya saya mengatakan, masyarakat-masyarakat pangkup sangat berbiasa. Dan industri itulah sesungguhnya yang menyebabkan, saya berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang buruk di depan masyarakat Pangkep. Ketika masyarakat yang dengan profisi yang berbiasa baik, kemudian saya agak imbagi dengan yang terbaik, semangku saya. Itu ternyata akan sangat berbalik. Nah, gitu. Berarti, selama di penugasan Pangkep ini, belum tidak terlalu ini dengan keren-keren yang ada? Ya, sejalan so far sebutlah ya, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa, tugas polisi itu kan, sangat identik dengan bagaimana budaya masyarakatnya. Ketika budaya masyarakatnya itu, katakanlah identik dengan konflik, identik dengan ta'wah, pendidikan permasalahan-permasalahan sosial, dan lain sebagainya, maka polisi, sebagai bagian dari masyarakat, pasti akan mengikuti irama itu. Nah, tapi ketika dipanggap ini, kita merungkakan dengan masyarakat yang sedemikian, rupa santun, welcome, dan yang sebagainya, wah, hampir tidak saya temukan di sini, persoalan yang sedemikian. Luar biasa masyarakat di sini, sangat-sangat kembang. Tentu saya katakan sekali lagi, bahwa ini terbuntuk, yang pertama, karena mungkin masyarakatnya sudah sadar. Yang kedua, masyarakatnya itu menjunjung tinggi, yang namanya nilai-nilai atau budaya yang berlaku di masyarakat ini. Mereka respect dengan komitmen, respect dengan kesepakatan, respect dengan budaya, respect dengan yang di 2K, dan lain-lain surga itu. Nah, bandingkan kalau misalnya, suatu daerah, sudah-gah-udah, tidak ada lagi yang dihargai, sudah tidak ada lagi yang diandang, bagaimana daerah itu? Masyarakat mesin-mesin berperiak. Pasti. mungkin dari penilaian masyarakat sampai akhirnya, kekurangan, ternyata ini, Pak Kompolos, Pak Kemp ini orangnya seperti ini, orangnya, ya seperti yang dikatakan, misyarakat itu memanis. Mungkin dari yang kami dengar dari sedikit penjalanan dari Bapak, mungkin menarik itu apa yang kami dengar dari masyarakat. Bapak-bapak ini orangnya, benar-benar Bapak Des, dan menyatu dengan masyarakat. Jadi, gini loh, saya ini kan bagian kecil dari masyarakatnya. Secara kebetulan diberikan saya mandat, diberikan saya tugas untuk mengelola antifasi masyarakat pangkap ini. Lalu pertanyaan sekarang, kalau dengan mandat itu, dengan tugas itu, lalu apa yang harus saya buat? Yang pertama tentu, bahwa kita kembali ke teori ini, bahwa masyarakat atau polisi itu, besar dan dibesarkan oleh masyarakat, itu ekstra-kirpastik. Tak ada sebuah tugas kepolisian, sukses tanpa perangsa tanpa masyarakat. Lonsen. Lonsen tugas kepolisian bisa berhasil tanpa pendukungan dan perangsa tanpa masyarakat. Nah, teori ini yang sangat saya pahami, bahwa untuk mengelola kampik masyarakat di pangkajian kepelawan ini itu luas. Kalau tanpa pendukungan mereka, bagaimana kita bisa melatasi? Lalu sekarang, untuk bisa memperdayakan masyarakat itu, agar mau menjadi bagian dari saya, gimana caranya? Ya, salah satu orang, kita harus merendahkan artinya. Kita tak usah membuat gap. Membuat gap dengan masyarakat sama dengan mencari masalah. Tak usah kita buat sebuah batas pemisah, bahwa, seolah-olah, wah, saya kan, wah, diberikan pangkat misalnya, maka saya harus menjaga jarak dengan masyarakat dari seterusnya. Itu sama dengan kita dengan bulu diri. Karena tadi, lihat tadi, misalkan dipangkap ini, jumlah buatan perus pangkap itu hanya 560 orang. jumlah yang 560 orang, dibandingkan dengan jumlah sangat pangkat yang mencari 300, maka, sehantar tidak mungkin, jumlah yang segitu, bisa mengolah pangkat yang keperluan ini dengan buah kisah. Agar tidak mungkin. Nah, karena kesedaran atas itulah, maka saya berpikir, bagaimana caranya, yang perdayakan masyarakat ini, dengan cara bagaimana? Baik-baik saja mereka, Nah, gitu. Jadi, saya kira itu konsep yang sederhana saja. Mungkin bagi orang merasa, biasanya kan begitu-begitu. Biasanya begitu. Biasanya saja. Nah, itu tadi beberapa ulasan mengenai Yudhari dari Bapak Kepoles. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya, akan ada perbincangan menarik terkait suksesnya Pemilkada. Tentunya setelah juga iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan kembali, mengunjungi kita semua. Awali segala perbuatan, dengan diiringi doa yang ikhlas. Waktunya untuk kita menambah pahala sebanyak-banyaknya. Niatkan diri kita untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Semoga akan menjadi Ramadhan yang penuh berkah. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selalu berdoa mengharap istiqomah di jalan Allah SWT. Mari jalani Ramadhan dengan penuh berkah dan maafirah. Pemerintah Kabupaten Pangkajenet dan Kepulauan mengucapkan, Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Terima kasih pemirsa. Masih setiap bersama saya di Bincang-bincang eksklusif. Kali ini kita kembali ke segmen selanjutnya, dengan membahas suksesnya pengamanan pilkada 17 April dan 27 April kemarin. Bapak, bisa jelaskan mengenai perkaiannya suksesnya pengaman pilkada kemarin? Oke, baik, makasih. Sebelum saya menjelaskan sedikit masalah pengaman pilkada, pertama mungkin kita fokus ke bilik ya. Bilik dan bilpres. Karena hampir bersama, jika bilkada dengan bilik itu enggak berbeda. Ijinkan saya menyampaikan apresiasi. Ya, dan hal-halnya setinggi di duit bagi masyarakat pangkaji dan pulauan yang menunjukkan keduasaannya dalam hal berhubung pasal. Kenapa saya mengatakan demikian, bahwa dua event besar ini, pilkada maupun bilik atau bilpres, dapat kita lalu isi dengan baik, lancar, aman, kursif. Tidak ada satu persoalan pun yang muncul di pangkaji dan kepulauan. Bahkan yang terakhir, di pemilu legislatif dan presiden-presiden, ketika daerah lain digoncang, digoyang dengan beberapa problem, beberapa masalah, dan lain sebagainya, pangkaji dan kepulauan berjalan dengan luar biasa damai. Nah, ini saya katakan terwujud, atau lain, atau bukan karena perang sota masyarakat. Itu pasti, berkali-kali saya katakan itu pasti. Kepulauan TNI dan salus terkait adalah bagian dari TURS, bagian dari Sarana, untuk dimedit di situ. Tapi ketika masyarakatnya, katakan, wah tidak mau diatur, maka sia-sia saja upaya kita untuk memiluannya. Oleh karena itu, kembali kepada penyempatan saya tadi, ini adalah sebuah konggrip dari kedewasan masyarakat dan kemuliaan saya. Kemudian, berkenaan dengan tugas pengamaran pemilu yang dilakukan, taruhannya di 70-70 kemuliaan. Saya katakan, bahwa di pangkaji dan kepulauan itu ada 960 orang pcs. 960 orang pcs itu hanya dijaga oleh anggota sebuah 300 orang pcs. Artinya bahwa 1 pcs itu bisa dijaga, atau bahwa 1 anggota bisa menjaga 3-4 pcs. Logika setelahannya, dengan TPS yang lebih dari 1 atau 2, kemudian dijaga oleh anggota yang hanya 1, bisa diberikan apa yang terjadi. pasti beberapa TPS akan banyak yang terabaikan. karena bagaimanapun, anggota yang membaik dan setempat tempat akan mempengaruh kepada pengamaran yang kita harapkan secara ketat itu. Tapi kembali lagi kepada masyarakatnya yang luar biasa itu, meskipun dengan kondisi pengamaran yang sedikit yang lupa, masyarakat tetap juga tenang, masyarakat tetap damai, maka dari itulah kegiatan pengamaran ini dapat menjalankan yang lain. Tapi kan cuma ada pemilihan uang, Facebook, itu berarti ada pengamaran ekstra seperti kita ingin jawabkan. Enggak juga. Jadi begini ya, pengutang seorang uang itu bagian dari keputusan politik yang dilakukan oleh TAPI itu. itu persahabat terpengaruhi dari TAPI itu. Mungkin di sana ada beberapa hal yang harus dipilihkan melalui PSU. Itu wajar-wajar saja. Nah, mengenai pola pengamaran yang kita lakukan, artinya ada penambahan dari pola pengamaran yang sebelumnya. Ketika sebelumnya salah DPS jaga oleh salah DPS, TAPI itu di jaga oleh satu tangan kota. Kalau untuk PSU, kita pergetar. Artinya satu PS di jaga oleh lima sampai tangan kota. Ini wajar, karena apa? Ada kekhawatiran kita kalau di PSU ini muncul upaya dari oknu-oknu atau pihak-oknu yang ingin memanfaatkan kesempatan itu dengan cara-cara yang tidak konstitusi. untuk menjaga itulah kita pertebal. Kita perbelanja anggota dari situ. Tapi, faktanya enggak juga. Semuanya bagus-bagus. Lacer-lacer saja. Tidak ada kendaraan semuanya. Tidak ada kendaraan. Aman-aman saja. Eh, kita lihat sampai hari ini sampai ke KPU, sampai geser ke Provinsi, geser di Bicara apapun. Sopra-sopra asik-asik semuanya. Berarti dari awal sampai kedistribusian itu dijaga ketat awal anda? Oh iya, itu sadar. Itu memang sadar. Jadi, mulai dari proses penambilan logistik pemilu dari KPU di resep di PPK, PPS, KTPS balik lagi sampai di PPK perhitungan kemudian sampai di KPU putus lagi kita pasti gak awal. Karena begini, dalam situasi yang sedemikian rupa, kita berusaha untuk memiliki maiznya, memperkecil. Kita berusaha untuk memperkecil segala potensi konflik. Bayangkan kalau misalkan di TPS terjadi katakanlah penyanderaan atau sabotasi atau dibakar. maka ini akan sangat potensial menjadi masalah besar di kemudian hari untuk kepentingan buatan MK misalnya, atau buatan di KPU misalnya, atau di KPU mawakas penyandat. Oleh karena itu, kita harus menjamin bahwa seluruh perkesan logistik pemilu ini harus berjalan dengan aman, lancar, dengan pengawalan konflik yang datang. itu lagi tak kita aja. Oke, Pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada ulasan yang lebih menarik lagi di segmen terakhir saya. Tentunya hanya di bincang-bincang eksplosif setelah cedak iklan berikut ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramadan kembali mengunjungi kita semua. Awali segala perbuatan dengan diiringi doa yang ikhlas. Waktunya untuk kita menambah pahala sebanyak-banyaknya. Niatkan diri kita untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Semoga akan menjadi Ramadan yang penuh berkah. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Selalu berdoa mengharap istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wata'ala. Mari jalani Ramadan dengan penuh berkah dan maafilah. Pemerintah Kabupaten Pangkajenit dan Kepulauan mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih Pemirsa karena Anda masih setia bersama saya di Bincang-Bincang eksklusif. Nah, tadi kan kita sudah membahas di tengah semuanya mengenai pengemanan Pilkada 17 April kemarin. Dan kita akan berlari ke segmen terakhir itu ada segmen terakhir ada perasaan terkait harus mudik persiapan di Ops Ketupat ini di mudik negara Idul Fitri. Pak, ini kan ada menjelang Idul Fitri, hari lagi Idul Fitri. Apa sih, Pak? geriat-geriat yang di persiapan dalam kemarin di Idul Fitri. Oke. Kadeah ruman yang baik ini di sampaikan kepada masalah sepanggap di awal saat ini kepolisian korespanggap dan bahkan sebuah posisi di Indonesia mengadakan yang namanya operasi keman terhitung pada tanggal 30 Mei kemarin. Ini operasi kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan merayakan ilmu yang lebih di operasi ini sendiri kita selengkarkan selama 13 hari sampai tanggal 10 sampai tanggal 13 ya sampai tanggal 13 Nah, untuk di panggacan kepolawan sendiri memang kita persiapkan agak sedikit berbeda dengan tahun lalu ketika tahun lalu kita fokus hanya dua pospang tapi untuk tahun 2019 ini kita buat tiga pos pang dan dua pos pelayanan pos pelayanan ini pertama di bangun kunci yang kedua dibuat di terminal baru dan yang ketiga di segiri sementara pos pelayanan kita taruh di dua tempat yaitu di pelaburan kunci dibaci dibaci disumpah hitam nah, saya disampaikan dulu terutama di pos pang terutamanya tiga jalan poros ya tiga jalan poros di bangun kunci misalnya ini adalah sentral apa ceritanya bahwa kagajan kepolawan utamanya di bangun kunci itu merupakan sentral dari kotak kantor sehingga seringkali di daerah atau di seputaran itu misalnya kita panggap kubu kemudian kalau sudah berbicara nincang nopo dan sebagainya kita akan itu merupakan bagian dari kondisi konflik nah kemudian untuk dibangun kunci kita taruh memang tujuannya adalah untuk mencegah kalau di depan terminal itu kan terlurus kita antisipasi jangan sampai dimanfaat trek-trekan atau kemudian harapannya nanti utamanya yang di bungoro itu bisa meng-cover mulai dari bungoro kemudian sampai ke labakan kebus perasa gerikasi dan ketumbuhan itu harus terkonfersi kemudian untuk yang ketiga di segiri ini adalah juga jalan poros karena kita harapan untuk mencegah gangguan kanser untuk carlantas meliputi mandawe segiri sampai kembang nah gitu kemudian kemudian dua pelayanan pos pelayanan yang di menciri belaji dan di supam vita ini salah tempuran ini karena utamanya di menciri belaji misalnya jika ada orang-orang masyarakat dia akan berang ke cabang-cabang misalnya kita akan amankan disitu sementara itu yang di supam vita kalau misalnya ada masyarakat yang ingin jalan-jalan ke tangga seribu ya atau pacaran disana gitu ya nah kita mesti jagain kita mesti jagain jalan-mesti disitu ada cope jaman dan sebagainya nah untuk gangguan gangguan yang paling krusia yang paling perlu perhatian serius panggajian ini adalah masalah lakal lantas ini masih menjadi PR yang sangat mendesak lah untuk nanyatasi bahkan dalam tiga hari operasi berlangsung ini sudah ada bubik yang dia rata-rata itu karena atau kontrol kita tahu bahwa jalan krus mulai dari talibone sampai ke mandale itu lurus dan banyak putaran yang ilegal ada limpur 46 berarti angka kecelakaan selama ramadan ini meningkat sesungguhnya belum bisa kita sempurkan seperti itu karena seperti saya kata tadi dalam tiga hari operasi warna lancur debul di dunia satu satu nanti akan kita berbandingkan dengan kalau sejujurnya baru kita bisa menghubungkan seperti itu yang saya katakan bahwa melihat langkah jenik berlawan terutamanya jalan poros itu jalan lurus kemudian kecenderungan masyarakat pengguna jalan di jalan lurus itu agak keubah-ubahan keubah-ubahan ngantuk ini cepat dan sebagainya nah sialnya yang saya katakan sial jadi bahwa di beberapa murus jalan itu ada putaran yang ilegal yang tidak ada tanda-tanda dan di putaran itu ada cenderungan masyarakat melonong melonong tanpa ada tanpa memperlihat kiri kanan ah sudah bisa bisa dengan kecepatan tinggi waduh telah terjadi banyak kecelakaan nah kemudian disuruhkan oleh auto-control saya katakan auto-control bahwa beberapa himbawan yang sudah diberikan bagi masyarakat pengguna jalan kalau bergendara pastikan fisik anda sehat pasti pastikan kendaraan anda dalam keadaan mantap tapi kenyataannya udah tahu dia mungkin bergadang udah tidur jam 3 pagi malah juga memaksakan motor akhirnya oleh nabrak pohon nabrak ini macam-macam mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama di bulan ramadhan ini kan seperti biasanya yang seperti yang biasa kita lihat di saat momen ramadhan ini ramadhan ini kan banyak para pemudi itu kan dia bikin untuk kesadarannya disiplinnya tidak menggunakan helm lama apakah seperti itu tidak ditindaklanjuti bagaimana iya jadi sesungguhnya ya sesungguhnya kita sudah melakukan beberapa upaya untuk menjaga itu yang pertama di sore hari kita dengan sengaja menempatkan anggota di tempat-tempat yang rentang dengan semikian rupa bisa di pasar itu di pasar mangkajiannya jadi kalau teman-teman melihat ke sana masyarakat yang akan berbelanja di situ tidak lagi mematuhi haturan pokoknya pikirannya bagaimana mau cepat sampai di pasar itu pulang mau cepat dan sebagainya dan itu itu sangat berbahaya kemudian yang kedua dengan berbagai macam pembunaran justifikasi yang mereka bawa sendiri bahwa rumah saya dekat pak makanya jangan salah bahwa jalan yang ada itu walaupun hanya 2 meter sekaligus ketiga jatuh lalu kepala kita terbentur dengan tembok itu dengan asfal itu maka sudah tidak adalah jelasan rumah dekat makanya sudah jatuh jadi memang kita coba cegah tapi memang saya katakan sekali lagi bahwa kita tidak mungkin mengawasi masyarakat ini pada semua titik-titik kehidupan mereka karena itu diperbutukan orang lain kesedaraan dari masyarakat sendiri sehingga tanpa kehadiran kita pun dia bisa tak menantai dinyaman nah gitu karena supaya ini sudah menjadi tradisi untuk di setiap kumwan ramadhan ini kan pasti banyak yang generasi milenial seperti itu yang seperti yang Bapak jelaskan tadi dan itu mungkin karena milimnya kesadaran dari masyarakat sendiri padahal itu kan untuk diri sendiri itu apa sih pembawaan Bapak untuk pemirsa yang ada di rumah untuk di momen ramadhan kali ini pengguna jalan harus kurik yang terlumah ya banyak ya banyak segala yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang berjalan terutamanya di memenuhi yang luar biasa ini kenapa demikian dapat diwayakan satu bulan teman-teman warga masyarakat kita berkuasa untuk menahan diri menahan segala namanya kalau pada akhirnya diharapkan tanggal 5 tanggal 6 bisa merayakannya dengan sifat kita oleh karenanya jangan pula karena euforia karena keteladoran atau karena ingin cepat ingin itu sebuah-sebuah lalu pada itu justru menimbulkan masalah sebelum sampai tanggal lima tahun malah mendalur ini makanya saya sampaikan pertama kalau bergendara itu diaturan lainnya memang harus pakai heleng kalau tidak boleh menerobos arus jangan terobos ikuti saja aturan lainnya itu kemudian kedua kalau mau bergendara sekiranya kan kita tahu kemampuan visi kita kan kita tahu kalau sudah kira-kira tahu oleng-oleng udah mulai ngantuk-ngantuk tak usah paksakan diri naik motor nah itu setelah suruh diantar kemudian yang berikutnya tak usah berpikir mau cepat-cepat sampai rumah lalu ngumpul ngumpul jangan pak pikirnya mengucap kalau ayah 12 celakaan yang rugi keluarga juga anak istri yang rumah nunggu ini harus berhati-hati lah saya punya impian besar untuk tanggap ini artinya dalam setiap kesempatan selanjutnya bahwa kita harus membangun panggut diri ke arah diri bagus kita harus mengembangkan panggut diri ke arah yang luas biasa maka pak 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 boleh enggak pertama kita punya jalan porus kalau bisa kita buat jalan sepanjangnya itu penerangan semua jadi lampu jalan buat semuanya yang pertama cujuannya kalau dia terang maka menunjukkan kehidupan di kota itu bagus bayangkan kalau gelap maka itu akan menimbulkan persepsi bahkan penilaian kota gimana sih yang kedua tadi saya katakan saya punya impian pangkep ini yang akan menjadi kota luar biasa kota hebat karena kita punya potensi luar biasa kita kena dengan 3 dimensi katanya dan itu sumber dekonsi yang sangat luar biasa itu nah tapi impian kita untuk menjadi pangkepil berhebat tak mungkin bisa kita capai tanpa kerja kelas ya gitu terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya berbagi pengalaman kepada Pemirsa dan saya semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi baru untuk kita seluruh sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya oke terima kasih ya maka video terbiasa terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah setia menyaksikan acara bincang-bincang eksplosif hari ini saya Aira Bas pamit undur diri dari hadapan anda dan sampai jumpa sampai jumpa